Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar putera-putera yang soli-solihah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video kali ini kita akan belajar berkenaan dengan Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Daulah Abbasiyah Memerintah dari tahun 132 Hijriah Sampai dengan 656 Hijriah Pemerintah Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya Yaitu pemerintah Daulah Bani Umayyah Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Salfah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al-Abbas Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah Yaitu yang pertama adalah periode pertama 132 sampai 232 Hijriah Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah Periode ketiga Dari 334 sampai 447 Hijriah Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah Dan yang terakhir yaitu Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah Berikut ini adalah Selsilah Bani Abbasiyah Sampai khalifah kelima belas Dari 37 khalifah Khalifah Al-Mansur adalah khalifah yang kedua Memindahkan ibu kota dari Haisimiyah ke Kufah Pada tahun 742 Masai Membentuk lembaga eksekutif dan yurikatif Mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian Pada waktu itu yang ditunjuk adalah Khalid bin Barmak Membentuk lembaga protokol negara Meriah menunjuk Muhammad ibn Abdul Rahman Sebagai hakim pada lembaga Kehakiman negara Dan membentuk jawatan pos Khalifah Al-Madi Adalah khalifah yang ketiga Perekonomian mulai meningkat Dengan meningkatnya di sektor pertanian Melalui irigasi Dan peningkatan hasil pertambangan Seperti perak, emas, tembaga, dan besi Daulah Abbasiyah Mengalami masa kemasan pada masa Pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid Dan putranya yaitu Al-Ma'mun Harun Ar-Rashid adalah seorang khalifah yang adil Dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi Khalifah Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid juga membangun tempat-tempat Untuk pemandian umum untuk rakyatnya Sungguh pada waktu itu Kesehatraan sosial Dan kesehatraan Kesehatan Menjadi perhatian serius Pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan Berlanjut pada masa Daulah Abbasiyah Yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun Ar-Rashid Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah Yang sangat cinta kepada ilmu filsafat Khalifah Al-Mu'tasim Memberi peluang besar kepada orang Turki Untuk masuk ke dalam pemerintahan Keterlibatan mereka dimulai sebagai Tentara pengawal Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan Masa kemasan The Golden Age bagi umat Islam Pada masa itu umat Islam telah mencapai Puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi Peredapan dan kekuasaan Cendekawan cendekan Islam pada masa Daulah Abbasiyah Cendekawan bidang ilmu filsafat Cendekawan bidang ilmu kedokteran Cendekawan bidang ilmu matematika Cendekawan bidang ilmu falak Cendekawan bidang ilmu astronomi Cendekawan bidang ilmu tafsir Cendekawan bidang ilmu hadis Cendekawan bidang ilmu kalam atau tauhid Cendekawan pada bidang ilmu tasawuf Ilmu mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan cendekawan pada ilmu fukuhat atau ahli fikih Yaitu ada Imam Abu Hanifah Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbali Dan para Imam Syiah Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah Yang pertama ada di kota Baghdad Merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah Yang dirikan oleh Khalifah Abu Jafar Al-Mansur Yang kedua di kota Samara Di kota ini terdapat 17 istana mungil Yang menjadi contoh seni bangunan Islam Di kota-kota lain Sekarang hikmah mempelajari sejarah Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah Yang pertama adalah meningkatkan keimanan Kepada Allah SWT Yang kedua menumbuhkan semangat menuntut ilmu Baik ilmu agama maupun ilmu dunia Yang ketiga mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Yang sesuai dengan ajaran Islam Baik kita sampai ke rangkuman Dari pelajaran yang kita pelajari Yaitu berkenaan dengan Pertumbuhan ilmu pengetahuan Pada masa Bani Abbasiyah Demikian Video pembelajaran berkenaan dengan Pertumbuhan ilmu pengetahuan Pada masa Bani Abbasiyah Semoga memberikan semangat kepada kita Untuk lebih Mengedepankan dan mencari ilmu Baik ilmu dunia dan akhirat Dan akhirnya berguna Bagi peradaban kita Di masa yang akan datang Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.